Jambi TV, kebanggaan kita. Suaramu untuk nasibmu, suaramu untuk nasibmu. Di sebelah sini, Pak. Salaman dulu, Pak. Salam, Pak. Salaman dulu. Hadirin dan pemirsa, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk kedua kandidat kita pada malam hari ini. Silahkan. Segmen debat dan segmen ke-6 adalah closing statement. Baik, hadirin, pemirsa, dan pendengar yang ada di rumah. Kita mulai. Debat calon Wakil Gubernur Jambi 2015. Baik, kita masuk ke segmen yang pertama. Segmen yang pertama yaitu penyampaian visi-misi dari kedua kandidat. Waktunya 4 menit. Untuk kesempatan pertama, akan saya berikan kepada Bapak Calon Wakil Gubernur nomor urut 1, Bapak Edi Perwanto. Waktunya 4 menit, Pak. Mohon tenang dulu. Baik, waktunya 4 menit. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan Usur Muspidah Provinsi Jambi. Yang saya hormati Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi. Ketua dan Anggota Bapak Seluruh Provinsi Jambi. Dan seluruh tokoh yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian pasangan calon yang kami hormati dan kami sayangi. Terkhusus kepada seluruh rakyat kita, masyarakat kita. Dari Kerinci sampai Tahun Jambu Timur yang saya sayangi, saya banggakan dan sangat kami cintai. Buji syukur, mari kita bersama-sama panjatkan kehadir Allah SWT. Salawat, berikan salam. Mari kata-kata kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Satu hal yang kami sampaikan, bahwasannya pasangan HBA IDI Perwanto, pasangan Dwi Tunggal. Ini layaknya Bung Karno dan Bung Hatta. Kita sama-sama tahu, Jambi memiliki perhadapan yang luar biasa. Pada masanya Jambi menjadi provinsi yang sangat hebat. Kita sama-sama tahu, bahwasannya Sultan Tahasahun Jambi merupakan pahlawan kita. Mungkin kita lupa membaca, bahwasannya beliau adalah pejuang yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. yang paling lama di Sumatera selama 49 tahun. Dan kita sama-sama tahu, tahun 1937, provinsi Jambi adalah Jambi yang sangat kaya raya, ditandai oleh Bu Yahamka mengatakan, waktu itu ibadah haji, jamaah haji yang paling banyak dari provinsi Jambi. Dan kita juga tahu, bahwasannya bangsa Indonesia, tanpa campur tangan daripada masyarakat provinsi Jambi, mungkin kemerdekaannya tidak secepat itu. Waktu itu Sultan Sahri dan kawan-kawan, ketika melakukan negosiasi, Jambi menyumbangkan 500 ribu USD dengan sumbangan 500 ton, apa itu, karet, dan itu didedikasikan bagi provinsi Jambi. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, kita berbicara infrastruktur. Tentu, dengan kondisi seperti itu, kami berdua bertekad. Hari ini Pak HBA telah mengantarkan provinsi Jambi, menjadi provinsi terbaik nomor satu pertumbuhan ekonominya di Sumatera, dan nomor dua di Indonesia. Dan kami pasangan duit tinggal, duit tunggal, akan bekerja keras, mewujudkan suatu saat 2021, Jambi menjadi terbaik perekonomian tingkat nasional, dan ia akan menjadi raksasa baru bagi pertumbuhan ekonomi di nasional. Untuk itu, kami lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Kami akan membangun pembangunan pelabuhan Ujung Jabung. Kemudian, kami juga akan membangun infrastruktur berupa pabrik besar yang membangun hilirisasi yang ada di Tanju Jabung Timur. Kemudian juga, kami akan bekerja keras bagaimana listrik yang hari ini sudah 73 persen, kami akan bekerja keras dan yakin dan percaya, ke depan tidak ada lagi desa-desa yang gelap gulita, karena tidak ada listrik seharusnya sekalian. Kemudian, infrastruktur jalan, kita akan bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kaupaten kota. Tentu, dengan sinergitas, maka akan terwujud dengan baik. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini, kami bertekad untuk melakukan moratorium izin di atas lahan gambut, karena inilah yang menjadikan asap yang luar biasa. Kemudian, kami juga akan bagaimana membangun sungai Batahari kita, kita membuat sungai Batahari bertapa bersih, tanpa ada pencemaran. Untuk itu, kita akan mengajak bersama-sama bergotong-royong, membersihkan sungai Batahari kita, dengan sadar lingkungan. Itulah yang kami sampaikan, Bapak-Ibu sekalian. Hadirin dan pemirsa, demikian tadi penyampaian visi-misi dari kandidat calon Wakil Gubernur nomor urut 1. Silahkan tepuk tangan para pendukungnya. Baik. Cukup. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan penyampaian visi-misi dari calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Bapak Fahrori Umar. Sudah siap, Pak? Sebentar, Pak. Tunggu sebentar. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dua jari. Yang terhormat, Bapak Pejabat Gubernur Jambi berserta unsur Perkombina Profesi Jambi. Yang terhormat, Komisioner KPU dan Bawaslu Profesi Jambi. Yang terhormat, Calon Gubernur Jambi, Bapak Zumi Zola Azul Kifli. Yang terhormat pula, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bapak Asan Basri Agus dan Bapak Edi Purwanto. Yang terhormat, para undangan, hadirin sekalian, dan masyarakat Jambi yang saya cintai dimanapun berada. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mewakili pasangan calon nomor 22, menyampaikan visi misi dan program kami. Visi kami adalah terwujudnya profesi Jambi yang tertib, unggul, nyaman, tangguk, adil dan sejahtera. Yang disingkat, Jambi Tuntas 2021. Terkait topik malam ini, ada pada salah satu misi kami yaitu meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi dan seberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Dalam melaksanakan misi tersebut, dijabarkan ke dalam beberapa program sebagai ikhtiar yang akan ditempuh, antara lain, bidang infrastruktur, penyediaan alokasi bantuan infrastruktur untuk desa dan kelurahan, peningkatan kualitas dan kuantasi jalan, peningkatan infrastruktur listrik daerah melalui optimalisasi sumber daya energi seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga gas, dan tenaga panas bumi. Pembangunan jaringan irigasi di wilayah strategis pertanian, pengembangan serana pengelolaan air minum lintas kabupaten kota, terutama pipa distribusi air bersih. Lima, enam, revitalisasi daerah aliran sungai Batanghari melalui normalisasi sungai dan revitalisasi transportasi sungai. Tujuh, pengembangan pelabuhan Ujung Jabung, Muarosabak, Kuala Tungkal, dan Mendahara. Telapan, pembangunan fasilitas jalur kereta api. Sembilan, pengembangan bandara Sultan Taha, Muarobungo, dan Depati Perpukirinci. Sepuluh, penyediaan eskapator alat berat di setiap kecamatan sebagai fasilitas cepat tanggap untuk penataan drenase, normalisasi sungai, dan perbaikan serana pertanian lainnya. Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan produktivitas pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan. Dua, peningkatan investasi industri, pengelolaan CPO, dan karet alam. Tiga, pembangunan kawasan pengembangan pertanian terpadu berbasis teknologi tepat guna. Empat, pengembangan dan promosi industri ekonomi kreatif berbasis komoditas atau produk unggulan daerah. Perlindungan dan perlestarian aset hutan seperti hutan tropis dan hutan gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Enam, repalitasi sungai Batanghari melalui pengelolaan aktivitas usaha sepanjang das Batanghari serta melakukan reklamasi di beberapa titik tertentu. Demikianlah, dengan izin Allah serta dukungan seluruh masyarakat insya Allah, bersama dapat kita wujudkan. Amin. Salam dua jari. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi penyampaian visi-misi dalam calon wakil gubernur nomor urut dua Bapak Fahrori Umar. Silahkan tepuk tangan bagi para pendukungnya. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, kita masuk ke segmen yang kedua. Tapi kita harus jeda komersial break berikut ini. Jadi tetap di depan layar televisi Anda, jangan kemana-mana debat. Publik calon wakil gubernur Jabi 2015 akan segera kembali. Segmen yang kedua ini adalah saya akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat yang pertanyaan ini telah dirumuskan oleh tim ahli yang terdiri dari empat orang dan semuanya berasal dari Jambi. Dan dalam debat yang kedua ini ada sedikit perubahan bahwasannya pengambilan nomor pertanyaan akan berdasarkan undian yang akan dilakukan pohon panitia untuk mengambil. Jadi masing-masing calon nanti akan mengambil nomor undian dan pertanyaan yang akan saya bacakan adalah berdasarkan nomor undian yang diambil. Maaf, silakan mengambil Pak Edi Purwanto dan tentunya Pak Farori iya. Terima kasih. Silakan dibuka Bapak. Iya. Pertanyaan nomor dua untuk Pak Edi Purwanto dan tentunya pertanyaan nomor satu untuk Pak Farori Umar. Baik. Baik, kesempatan pertama untuk menjawab akan saya berikan kepada Bapak Edi Purwanto. Pertanyaannya. Sudah siap Pak? Baik. Rencana pembangunan transportasi melalui jalur kereta api dan jalur tol untuk menunjang pembangunan di Provinsi Jambi telah masuk ke dalam RT RWP Provinsi Jambi. Namun, demikian ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa jalur transportasi sungai akan ditinggalkan. Sementara, jalur-jalur sungai di Provinsi Jambi merupakan jalur strategis dan ekonomis yang telah dilakoni masyarakat Jambi sejak abad ke-17. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi Wakil Gubernur Jambi, kebijakan dan program apa yang akan Bapak lakukan di samping memanfaatkan jalur kereta api dan jalur tol transportasi sungai juga tetap dipertahankan. Sudah jelas Pak? Baik. Waktunya 4 menit untuk menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Tentu kami akan melakukan fasilitasi terhadap pembangunan tol Sumatera dan rel kereta api. Ini penting bagi kita karena selama ini mohon maaf infrastruktur kita, jalan kita tidak mampu untuk mengangkut hasil-hasil bumi kita. Maka kita harus dorong sedemikian rupa, harus kerjasama, kita akan membangun fokus grup discussion, kita akan rembukan bersama rakyat, kita cari solusi terbaiknya, seperti apa? Kita akan memperdayakan semua transportasi itu. Kita tentu tidak akan meninggalkan transportasi laut. sebagaimana kita juga membangun pelabuhan ujung jabung. Ini juga tentu ada antara-antara. Misalnya pelabuhan talang duku, ini juga bagaimana juga bisa kita hidupkan, kita aja bersama-sama terintegrasi. Bahkan mungkin kita akan juga berdiskusi bagaimana pendangkalan air batahari ini. Selama ini kan air kita kalau surut habis dangkal, tidak bisa kapal-kapal kecil pun berlayar, tidak bisa. Nah ini strategi apa harus kita bangun? Tentu kita akan berdiskusi. Kalaupun kita akan normalisasi pengurukan sungai memang ada beberapa para sejarawan kalau ini kita keruk maka benar-benar perubah kalah kita maka kita akan habis. Tentu kita akan menjadi win-win solution. Kuncinya adalah komunikasi dan rembukan kita antara rakyat dengan pengambil kembangkan keputusan. Kemudian kita juga akan mengkaji sedemikian rupa bagaimana ketika tol laut apa itu tol Sumatera kereta api ini ketika efektif efisiennya kita lakukan dengan baik terintegrasi dari Lampung sampai ke apa namanya Aceh ada unit-unit tertentu yang akan kita buat pos-pos tertentu akan kita buat sehingga kerjasama antara transportasi darat dan transportasi air bisa bersinergi dengan baik. Mungkin itu yang akan kita lakukan bersama-sama ke depan. terima kasih. Ya memang kalau ini kami kemarin berdiskusi dengan Bapak Presiden Republik Indonesia 45 menit saya diskusi dengan beliau sebagai Kandil Partai belum memberi support kepada saya bahkan disampaikan kalau Anda jadi saya akan garansi terjadi maka ini menjadi semangat bagi kami berdua dengan Bapak Asem Basir Agus tentu membangun tidak bisa sendirian membangun harus ada sinergi antara pemerintah pusat provisi dan kabupaten seperti sekarang misalnya kita dapat 393 kilo jalan provisi jadi jalan nasional ke depan bagaimana jalan kabupaten kita tingkatkan jadi jalan provisi dan kita selalu melakukan lobby-lobby kerjasama dengan pemerintah pusat sehingga jalan-jalan provisi semakin banyak menjadi jalan nasional dan kabupaten akan menjadi jalan provisi ke depan transportasi kita bisa masuk sampai ke dalam-dalam kita sama-sama tahu rakyat kita begitu kasihan sekali mengangkut hasil buminya tidak bisa mohon maaf kemarin saya rusuh ke daerah ke Tanjung Jabung Timur mohon maaf harga sawiknya berbeda dengan Morajambi kita kasihan bahkan kita bisa meneteskan mata belum ngangkut apa namanya hasil buminya melalui laut sedikit kanalisasi perahu kecil di bawah hanya bisa mengangkut L300 harganya 2,8 ton kemudian dibawa lagi ke Jambi sehingga wajar ketika harga sawit di Morajemi 900 rupiah tetapi di Tanjung Jabung Timur 400 rupiah ini dimana sense of responsibility kita sense rasa keperhatian kita kepekaan kita maka bagi kita mana prioritas mana tidak bagi kita semuanya harus bermanfaat bagi kemakmuran rakyat provisi Jambi saya pikir itu yang harus kita lakukan artinya kerjasama yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya kajian-kajian harus kita lakukan dengan baik sehingga ini betul-betul bermanfaat bagi rakyat tentu yang mutualisme itulah yang menjadi semangat bagi kita bersama terima kasih baik waktunya habis 4 sekali baik demikian tadi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1 silahkan tepuk tangan pendukungnya yang meriah baik kita lanjutkan tentunya pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan untuk bapak calon wakil gubernur nomor urut 2 bapak Fahrori Umar pertanyaannya pak mohon tenang hadirin mohon tenang sungai Batanghari menghubungkan wilayah subdas Batang Merangin Batang Tembesi dan das Hilir Muara Jambi serta Tanjung Jabung Timur semua das memiliki fungsi keseimbangan perairan sungai dengan manfaat multifungsi untuk ekonomi sosial dan lingkungan namun saat ini sungai Batanghari telah tercemar dengan beberapa parameter pencemar yang lebih mengkhawatirkan warna sungai tidak lagi terlihat pening namun berwarna coklat estetika sungai sudah berkurang pencemaran bersumber dari aktivitas peti penambangan batu bara dan perubahan fungsi hutan menjadi lahan-lahan perkebunan tantangan pasangan cagup mendatang adalah mengembalikan fungsi sungai baik dari sisi sosial ekonomi dan lingkungan pertanyaannya strategi dan kebijakan apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembalikan ketiga fungsi tadi fungsi sosial ekonomi dan lingkungan waktu menjawabnya 4 menit Pak dipersilakan terima kasih masalah sungai batang hari memang sudah lama bermasalah dan kata orang bijak bila mana ada sungai di sana kesulitan air apalagi dengan kondisi apa yang kita lihat di hulu sana oleh karena itu kami akan membuat pertama berkoordinasi dengan pusat dan kabupaten kota kemudian kita membangun partisipasi masyarakat kita ajak masyarakat bekerjasama kemudian meningkatkan pengawasan dan menegakkan hukum oleh karena itu memang masalah sungai batang hari inilah kelemahan kita juga padahal di tempat lain seperti di Kalimantan Parat Kalimantan Timur sungainya masih cukup baik apalagi Kalsel karena saya pernah 4 tahun di Kalimantan Timur dan juga boleh katakan 4 tahun kesana kemari di Kalsel dan Kalbar oleh karena itu dulu disebut memang transportasi adalah sungai dulunya yang sangat diperhatikan dan yang sangat mengembirakan tapi dengan adanya transportasi darat seakan-akan transportasi sungai ditinggalkan begitu saja tidak diperhatikan aman apalagi masalah yaitu disebut tadi apa namanya itu wilayah-wilayah yang sulit wilayah-wilayah yang sulit nah oleh karena itu maka saya ingat apa kata bicara Bapak Marzuki Usman sebenarnya kita khilap kenapa dengan adanya transportasi darah kok transportasi sungai ditinggalkan begitu saja nah oleh karena itu mudah-mudahan dengan koordinasi dengan pusat dan juga Bapak JK Pak Yusuf Bala waktu perseminian jambatan beliau juga memberitahu bahwa sungai Batanghari cukup harus diperhatikan nah oleh karena itu asal masyarakat bekerjasama dan kemudian tata tertib itu yang penting juga kita ajak bersama-sama untuk menyuburkan kembali menyuburkan kembali sungai Batanghari yang sangat panjang di Sumatera hadirin sekalian oleh karena itu semua kita bergabung dan ikut merasa tanggung jawab dengan sungai Batanghari jangan hanya ingin eloknya saja jangan hanya ingin senangnya saja tetapi kita semua harus bekerjasama nah oleh karena itu apalagi penegakan hukum mungkin hukumnya juga belum begitu kelihatan nah oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan semuanya kalau kami jadi nanti menjadi wakil gubernur Pak Jimi Zola dan saya wakil gubernur insyaallah kita akan kerjakan itu dengan baik terima kasih terima kasih dan pemirsa kita harus jeda komersial break dan jangan kemana-mana tetap di debat calon wakil gubernur Jambi 2015 untuk kesempatan pertama untuk kesempatan pertama pertanyaan akan saya berikan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Edy Purwanto asap adalah tragedi yang menjelma menjadi tradisi musim asap di provinsi Jambi berlangsung sejak tahun 1997 namun tahun 2015 adalah musim asap terpanjang yang diikuti dengan kekeringan pihak-pihak yang berkepentingan melakukan pembukaan lahan dengan membakar walaupun regulasi dan peraturan perundangan telah ada asap sudah menjadi penyakit menahun yang tidak terselesaikan asap telah berdampak negatif terhadap ekonomi lingkungan dan kesehatan masyarakat namun sampai hari ini persoalan asap baik dari sisi preventif dan kuratif belum dapat diselesaikan pertanyaannya jika bapak terpilih menjadi pasangan gubernur provinsi Jambi kebijakan apa yang bapak lakukan untuk menghentikan musim asap di provinsi Jambi baik sudah siapa silahkan halo baik terima kasih tentu bicara asap sangat menarik bagi kita semua memang ada dua hal ada korporasi ada juga individu rakyat yang melakukan pembakaran yang berdampak kepada asap maka yang perlu kita lakukan sekarang seiring dengan amanah Bapak Presiden adalah antisipasi dan juga penangan terhadap dampak asap itu sendiri kita tahu berapa banyak yang kena penyakit ispa dan lain sebagainya maka kita minta kepada seluruh dinas terkait terutama kesehatan rumah sakit untuk bergotong royong untuk bersama-sama turun ke lapangan identifikasi dan melakukan langkah cepat dalam langkah penanggulangan penyakit ini dan kami ke depan tentu akan melakukan cara-caya vokasi yang baik terhadap ini yang kedua kami sudah jelas tadi asap ini yang paling parah yakni ketika lahan gambut gambut itu walaupun kita siram berdrum-drum keakalan bisa dia bisa sembuh ketika gambut itu hujan deras melimpah baru bisa maka kami lakukan kita akan moratorium izin kepada lahan gambut itu clear bijakan kami jadi kami akan moratorium itu kemudian yang kedua selanjutnya kami akan membangun kanalisasi-kanalisasi sebagaimana strategi bersama ternyata kanalisasi ini baik supaya tidak menyebar kemana-mana tetapi satu hal yang perlu kita pikirkan mengapa tidak kita membangun semangat optimisme kita apakah kita cara untuk membuka lahan harus dengan membakar tentu ini perlu kita akan studi-studi dengan serius bagaimana negara-negara maju seperti di Singapura dan sebagainya dia tidak membakar lagi pakai teknologi-teknologi yang lain inilah perlu kita pelajari kita cari lompat lompat terbaik sehingga bencana asap ini tidak terjadi sepanjang masa itulah strategi yang akan kita lakukan adalah sekali menjemput jalan baik terima kasih waktunya habis demikian tadi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut satu silahkan tepuk tangan dan saya ingatkan bagi masing-masing pendukung untuk tidak meneriakan yel-yel atau bertepuk tangan selama calon atau kandidat kita menyampaikan jawabannya baik kita lanjutkan pertanyaan yang sama akan saya berikan kepada Pak Fahrori saya ulang pertanyaannya Pak asap adalah tragedi yang menjelma menjadi tradisi musim asap di Provinsi Jambi berlangsung sejak tahun 1997 namun tahun 2015 adalah musim asap terpanjang yang diikuti dengan kekeringan pihak-pihak yang berkementingan melakukan pembukaan lahan dengan membakar walaupun regulasi dan peraturan perundangan telah ada asap sudah menjadi penyakit menahun yang tidak terselesaikan asap telah berdampak negatif terhadap ekonomi lingkungan dan kesehatan masyarakat namun sampai hari ini persoalan asap baik dari sisi preventif dan kuratif belum dapat diselesaikan pertanyaannya jika Bapak terpilih menjadi pasangan gubernur Provinsi Jambi kebijakan apa yang Bapak lakukan untuk menghentikan musim asap di Provinsi Jambi silahkan saya kelahiran tahun 52 dan kebetulan di kampung saya itu kita tahu bahwa musim yang ada di Indonesia ada dua pertama musim kemarau dan yang kedua musim hujan nah oleh karena itu orang tua-tua dahulu sudah memperhatikan itu bahwa akan terjadi nanti musim kemarau bahkan BMKG pernah ngomong juga nanti bulan Juli mungkin pertengahan kita akan mengalami kemarau nah oleh karena itu kita harus siap dari sinilah kenapa kita inilah jadi teradu baru baru dia mengatakan oh itu oleh karena itu maka kita harus mengatakan pencegahan nah pencegahan kemudian pembinaan dan selanjutnya pengendalian dan penanganan dan selanjutnya lagi pengawasan dan penindakan mendukung moratorium izin lahan gambut nah contoh kita tahu bahwa kita punya staff punya SKPD yang berkaitan dengan masalah asap tadi atau musim kemarau dan kita juga punya tenaga honor yang lain untuk itu seharusnya informasi daripada apa tadi BMKG tadi seharusnya mereka sudah turun ke bawah untuk melihat dan mengamankan andaikan terjadi nah tapi kenyataannya tidur biasa-biasa saja setelah terjadi melihat oh asap ada di atas pesawat anda bisa lagi turun baru mencari jalan keluar oleh karena itu lebih baik mencegah daripada mengobat lakukan pemetaan potensi titik api dan bentuk tim terpadu pengawasan lapangan pada saat memasuki musim kemarau dan kemudian pembinaan mohon maaf waktunya tentang undang-undang baik terima kasih hadirin dan memirsa dan pendengar dimanapun ada berada demikian jadi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urudan Bapak Fahrori Umar sekali lagi tepuk tangan yang meriah kita lanjutkan segmen yang ketiga ini masih ada satu pertanyaan yang akan saya berikan kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Fahrori Umar waktunya dua menit untuk menjawab Bapak sudah siap? baik kondisi sumber daya alam yang besar di Provinsi Jambi ditunjukkan dengan keanekaragaman hayati hutan tropis dataran tinggi hutan tropis dataran rendah dan hutan wilayah pesisir tiga kawasan eksotis ini terancam oleh deforestasi atau kerusakan hutan dan degradasi lahan atau kerusakan lahan pertanyaannya jika Bapak terpilih menjadi pasangan Gubernur Provinsi Jambi kebijakan perlindungan lingkungan hidup seperti apa yang akan Bapak lakukan terhadap ketiga wilayah terbuk sebut sudah siap? waktunya dua menit untuk menjawab silahkan masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup maka kita harus membangun untuk sekarang dan masa depan dan juga ekonomi sosial dan lingkungan harus sinergis dan utamakan lingkungan hidup nah oleh karena itu di dalam suatu ayat dikatakan surat ayat 60 apa katanya manusia diciptakan Allah untuk penghuni dunia oleh karena itu manfaatkanlah bumi ini dan langit ini tapi jangan membuat jahil dan membuat kebohongan dan membuat penyimpangan penyimpangan nah inilah persoalan yang kita hadapi oleh karena itu kita semua agar bertobatlah kepada Allah kita ampunlah kepadanya jangan menjadi penyakit untuk masyarakat jangan menjadi penyakit untuk masyarakat satu orang yang berbuat banyak yang kena inilah kejadian nah oleh karena itu kita menginginkan supaya kita harus melaksanakan sesuatu itu memang untuk masyarakat banyak untuk masyarakat banyak itulah yang harus kita buat dan kita laksanakan bersama mudah-mudahan harus dipikirkan generasi anak cucu yang mendatang kata orang dunia ke depan itu adalah punya anak cucu bukan kita yang punya kemudian harus seimbang dan tidak merugak satu sama lain terima kasih baik terima kasih hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun ada berada itu tadi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2 sekali lagi tepuk tangan yang meriah sebelum saya lanjutkan saya perlu ingatkan kembali kepada masing-masing pendukung untuk tidak meneriakkan jel-jel untuk tidak meriakkan jel-jel atau bertepuk tangan selama kandidat memberikan jawaban terima kasih selanjutnya pertanyaan yang sama akan saya berikan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 kondisi sumber daya alam yang besar di provinsi Jambi ditunjukkan dengan keanekaragaman hayati hutan tropis dataran tinggi hutan tropis dataran rendah dan hutan wilayah pesisir 3 kawasan eksotis ini terancam oleh deforestasi atau kerusakan hutan dan degradasi lahan atau kerusakan lahan jika bapak terpilih menjadi pasangan gubernur provinsi Jambi kebijakan perlindungan lingkungan hidup seperti apa yang akan bapak lakukan terhadap ketiga wilayah tersebut waktu menjawab 2 menit pak persilah baik terima kasih saya teringat Allah mengatakan aduharul fasadi fil barri wal bahri ima kasabat aidin nas jadi kita tidak boleh berubah berbuat kerusakan ima buka bumi baik di darat maupun di laut karena akan berakibat kepada manusia untuk itu kami akan melakukan 4 hal paling tidak yang pertama adalah gerakan darling sadar lingkungan jadi harus kita avokasi kepada rakyat bahwasannya ketika kita berbuat kerusakan pasti akan berimplikasi kepada yang lain mungkin sekarang belum terasa tapi 10 tahun 20 tahun 30 tahun 50 tahun ke depan yang akan merasakan anak cucu kita ingat kita hidup bukan hanya pada masa sekarang tapi kita hidup akan datang jauh lebih penting bagaimana nasib anak kita yang kedua adanya law enforcement pendekatan hukum tentu kami juga akan bersinergi dengan kepolisian kejaksaan dan semua terkait supaya ini menjadi kajian bersama kita teringat dulu Pak Anang dan Pak Luthi membuat misalnya fokus group discussion terhadap problem-problem ini perlu kita tergiat kembali sehingga semua persoalan problem ada pemecahan yang konstruktif pemecahan yang baik kemudian kita juga akan mendorong kepada ekonomi alternatif kerusakan hutan tentu juga ada berkaitan kepada saudara-saudara kita yang mencari makan di sana apakah mereka kita bapak langsung gak punya penghasilan menurut kita ini juga tidak manusiawi tapi harus kita dorong ekonomi alternatif mereka tumbuh bisa juga ekonomi misalnya saya sedikit pernah diskusi dengan teman saya dia mau investasi terhadap minuman kaleng dan minta alahan tidur 20 jam saya bilang tidak kami punya rakyat kami punya 138 kecamatan silahkan pekarangan warganya gunakan untuk nanam apa itu buah-buahan baik itu apel baik itu apa namanya mangga baik itu jeruk semuanya nanti kita adopsi menjadi ekonomi alternatif dan kita akan ekspor ke luar negeri ke Amerika dan Eropa terima kasih terima kasih kita akan masuk ke segmen yang keempat yaitu tanya jawab antar kandidat tapi kita harus reda-jeda dulu setelah pariwara berikut ini debat publik calon wakil gubernur Jambi akan segera kembali pendengar dimanapun anda berada kembali lagi di debat publik calon wakil gubernur Jambi 2015 kita masuk ke segmen yang keempat yaitu tanya jawab antar kandidat dimana dalam segmen ini nanti waktu bertanya adalah satu menit saya ulangi pak waktu bertanyanya satu menit dan waktu menjawabnya empat menit waktu menjawab empat menit untuk kesempatan pertama memberikan pertanyaan saya berikan kepada calon wakil gubernur nomor urut dua Bapak Fahrori Umar untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Edi Berwanto waktunya satu menit pak untuk pertanyaan silakan jadi pertanyaannya salah satu infrastruktur dasar bagi masyarakat adalah listrik atau penerangan listrik atau penerangan data terakhir menunjukkan bahwa provinsi Jambi masih mengalami defisit tenaga listrik yaitu kebutuhan provinsi Jambi kurang lebih 50 megawatt dan rasio elektrifikasi lebih kurang masih 73% sehingga sering ada pemadaman bergilir menghadapi hal ini apakah langkah-langkah yang akan Bapak lakukan demi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Jambi yang sampai saat ini masih belum memadai terima kasih cukup jelas pertanyaannya ya sebentar pak sebentar ya sebentar ya waktu menjawabnya 4 menit pak persilahkan halo jalan dulu masih jalan itu pak kalau bisa dinolkan baik terima kasih yang pertama tahun 2010 listrik kita baru 49,59% dan sekarang sudah 73,2% artinya Pak ABA dan Pak Pak Rori telah berhasil untuk memperbaiki listrik 23% dan tentu kami ya malu dong kalau Pak Pak Rori dulu kan mohon maaf usianya sama asal lebih muda lebih kerja kencang kami akan lebih kerja kencang yang 27% akan berkerja sehingga 2021 tidak ada lagi masalah kita yang gelap gulinta satu hal dengan tidak maksudnya akses listrik ke daerah bagaimana kita bicara sumber daya manusia kasihan anak kita tidak bisa mengakses elektronik tidak bisa mengakses komputer dan sebagainya belajarnya pun ala kadarnya matilah mereka tidak bisa melakukan kompetisi terhadap keahlian mereka masing-masing untuk itu yang kita lakukan adalah ke depan kita akan negosiasi kepada pemerintah pusat hari ini listrik kita masih menginduk dengan sumatera selatan bapak kita sudah mencoba bagaimana menjadi otonom jadi kita akan dorong besok kita punya listrik otonom jambi sendiri jadi kalau itu sudah kita punya kita bisa dalam sebuah keberhasilan yang paling penting adalah kemampuan lobby kemampuan lobby kalau saya misalnya pak jokowi sebagai kader pd perjuangan saya pd perjuangan ya wajar dong kok diskusi ngobrol dulu wang di kota kami ada diskusi bersama-sama memecatkan sebuah masalah menurut saya wajar-wajar saja tentu ini menjadi pintu akses bagi kami kedua untuk membangun itu dan juga kita sama-sama tahu ada program pemerintah pusat membangun listrik yang terintegrasi kita membutuhkan 120 meter tanah lebarnya ada jalan tol ada kereta api ada listrik yang terintegrasi tentu kami akan melakukan fasilitasi supaya listrik ini terintegrasi dengan baik sumber daya alam kita batu para yang kita pakai bisa kita gunakan sendiri tanpa ada ekspor kemudian kita juga akan membangun pembangkit listrik yang sudah ada seperti yang di kerinci kemarin kita teruskan di apa itu merangin juga kita akan bangun di kota Jambi juga akan bangun semuanya akan kita bangun kuncinya adalah lobby dan negosiasi siapa yang paling mampu melakukan lobby negosiasi itulah bisa kemajuan bagi Jambi kita sama-sama sadar Bapak Ibu sekalian kita berbeda dengan Kaltim kita berbeda dengan Riau kita berbeda dengan Sumatera Selatan mereka sumber daya alam yang melimpah 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 minta ampun maka ke depan kami akan bekerja keras akan menghibahkan diri kami untuk mendorong meminta anggaran-anggaran pusase banyak-banyaknya untuk kemaamuran masyarakat Jambi busit ketika kita akan membangun tapi kita tidak memiliki uang maka untuk itu negosiasi lobby kerja keras jaringan ide-ide kreatif dari pemerintah provinsi Jambi penting kita sampaikan kepada pemerintah pusat alasan-alasan ini penting supaya oh ternyata Jambi juga provinsi yang prioritas Jambi punya kesejarahan waktu itu Bung Karno pernah bersama-sama di atas sungai Batanghari perapat bagaimana membangun kemerdekaan negara Indonesia Bung Karno juga pernah dalam sejarahnya rapat di atas sungai Batanghari tentu dengan kesejarahan ini modal ini insyaallah kita akan bekerja keras saya dengan Pak HBA Dewi Tunggal yang tidak bisa disatukan semangatnya ada semangat Bung Karno dan Bung Hatta terima kasih baik terima kasih demikian tadi jawaban dari calon wakil bubunuh nomor urut 1 silahkan tepung tangan baik cukup kita lanjutkan kesempatan berikutnya saya berikan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Edi Purwanto untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Parori Umar mohon hadirin tenang dulu waktu satu menit untuk memberikan pertanyaan silahkan baik undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang izin lingkungan pasal 1 ayat 11 dan 12 terdapat kata amdal UKL dan UPL peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan pasal 1 ayat 1 dan 2 terdapat singkatan amdal UKL dan UPL yang Bapak Farori yang saya hormati mohon jelaskan apa yang yang dimaksud itu dengan amdal UKL dan UPL dan mengapa ini sangat diperlukan serta apa kegunaannya terima kasih baik sebentar Pak Pak Farori mohon maaf sebentar sebentar Pak sudah jelas pertanyaannya Pak baik waktu menjawabnya 4 menit silahkan sumber daya alam dan lingkungan hidup itu memang sangat sangat diperlukan sangat diperlukan oleh karena itu kita semua sudah melihat perkembangan di Provinsi Jambi bahwa tentang hal-hal yang berkainan dengan amdal itu kan ada juga BAD jadi oleh karena itu semuanya sudah diperhatikan cuman mungkin alat yang perlu untuk itu yang masih kurang nah mudah-mudahan nanti dengan adanya ya Pak Pak JK juga bilang nanti kita akan memulai dari dasar dari desa mulai dari desa oleh karena itu saya juga menginginkan yang seperti itu nah oleh karena itu kejadian-kejadian ini jadi bagi nanti tambahan dana kan 1,4 untuk desa tinggal lagi pengawasan kita waktu saya tentang ketahanan pangan ada 8 profesor doktor saya mewakili Pak Gubernur Pak HBA waktu itu tentang masalah saya menjadi mewakili beliau apa dikatakan mereka Pak Wakup nanti akan mendapat dana tentang itu apakah bagaimana adanya ya pengawasan lah Pak saya bilang nah inilah yang kelemahan kita yang amdal itu pengawasan juga lah yang membuat sehingga hotel mall-mall dan semuanya tidak berjalan dengan baik ya jadi oleh karena itu kita semua menyadari bahwa dulu disebut saya ingat tahun 2000 itu sudah turun dari wali kota jangan buang sampah sembarangan apalagi sungai Batangari nah oleh karena itu maka kami berharap mudah-mudahan kita sepakat bersama untuk mengenai amdal itu terima kasih masih banyak waktunya Pak mau ditambahkan cukup baik hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun ada berada demikian tadi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Fahra Rory Umar silahkan tepuk tangan para pendukung terima kasih dan setelah ini kita akan masuk ke segmen yang kelima segmen yang kita tunggu-tunggu yaitu segmen debat antar kandidat tapi kita harus jeda komersial break berikut ini jadi jangan kemana-mana tetapi debat publik calon wakil gubernur jam di 2015 kita masuk ke segmen yang kelima yaitu debat antar pasangan calon dalam debat ini waktu bertanya adalah satu menit dan nanti waktu menjawabnya adalah empat menit kemudian waktu menanggapi dua menit dan waktu memberikan sanggahan dua menit kembali kesempatan bertanya yang pertama akan saya berikan kepada calon wakil gubernur nomor urut satu Bapak Edi Purwanto untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Fahra Rory Umar waktu satu menit Pak persilahkan baik Bapak saya tadi mendengar Bapak bicara tentang peti peti ini sudah menjadi persoalan serius sehingga sungai-sungai kita yang dunia jernih tidak jernih kembali dan Bapak pengen upaya itu kira-kira strategi apa yang Bapak akan lakukan terhadap persoalan peti dan berdampak kepada lingkungan ini terima kasih sebentar Pak maaf ditunggu sebentar panitia masih ngeset waktu sudah jelas dengan pertanyaannya Pak ya masalah peti baik sebentar Pak baik waktu menjawabnya 4 menit ya dipersilakan terima kasih memang bila kemana kita bicara tentang peti itu sudah menjadi buah apa namanya tulah tangan kita semua nah oleh karena itu kita berusaha andaikan nanti menjadi gubernur wakil gubernur buat aturan dan izin yang sesuai dengan peraturan dan wajib melakukan reklamasi bagi mereka yang bergerak di bidang peti kemudian kemudian penegakan hukum untuk yang tidak sesuai peraturan dan selanjutnya pembinaan masyarakat supaya inilah masyarakat harus tertib lah begitu sehingga itu yang dikatakan bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk anak cucu ke depan kemudian selanjutnya pengawasan tim terpadu lintas sektor dan juga mengutamakan lingkungan kebijakan yang pro lingkungan jadi kita menyediakan usaha lain dan dikelola oleh BUMD mudah-mudahan diberikan pelatihan kerja untuk tambang rakyat yang sudah ada izin kita dukung dengan metode dan teknologi yang ramah lingkungan nah tentu kita mengimbau karena memang ini juga mata pencaharian bagi mereka pernah diantara mahasiswa bertanya sama saya waktu itu Pak Fahrori bagaimana ini tentang peti saya bilang di satu kampung kayaknya itu sepakat masyarakat untuk mengerjakan peti tapi kita harus tahu bahwa air yang akan mengalir kehilir tentu semua orang akan merasa tidak nyaman nah inilah oleh karena itu kalau bisa jangan hanya untung kita sendiri maka ada istilahnya itu jangan kamu memperkaya diri sendiri jangan kamu mempercaya keluar kamu sendiri dan jangan pula memperkaya golonganmu tapi perhatikanlah masyarakat banyak inilah yang harus kita kerjakan dan yang harus kita buat ke depan insyaallah nah jadi oleh karena itu kita memang supaya ada kebersamaan jangan yang satu mewah tapi yang lain menderita jadi inilah usaha kita semua makanya di dalam kegiatan-kegiatan kita itu maka ada namanya tuntas T nya itu tertib kalau atasan tidak tertib jangan harap masyarakat akan tertib nah inilah yang harus ada dalam sebuah ungkapan Ibnu Khaldun mengatakan yaitu maksarakan tergantung pemimpinnya kalau pemimpinnya baik baiklah pula jadinya kalau pemimpinnya kotor kotorlah pula masyarakatnya itu Ibnu Khaldun yang berbicara bukan saya terima kasih masih ada waktu 20 detik cukup baik terima kasih Pak Edi Burwanto kesempatan Anda untuk menanggapi jawaban dari Pak Fahrori Umar waktunya 2 menit Pak persilahkan ya yang pertama tadi Bapak bilang peti akan memberatas peti yang tanpa izin peti kan sudah jelas penambangan emas tanpa izin itu aja namanya sudah jelas Pak mohon izin Pak jadi jangan sampai nanti bingung ada peti yang diizinkan kan salah nanti Pak jadi nanti Pak penambangan emas tanpa izin Pak bilang nanti akan kita beratas yang peti yang tidak punya izin mohon diluruskan nanti bahaya Pak regulasinya nanti kacau Pak buat aturannya Pak gitu yang kedua tadi betul saya tuh bangga loh Pak dengan provinsi Jambi Pak selama Bapak berdua memimpin nama Jambi harum Pak bukan hanya tingkat tapi nasional bahkan internasional Pak luar biasa Pak menurut saya oh ada Pak ABA dengan Pak Farori sukses pemimpin kemarin tentu betul namanya pemimpin memberikan tauladan dan saya menyontoh Bapak berdua loh Pak bagi saya bisa nampil disini gitu loh saya mengikuti juga dapat program Bapak banyak masyarakat dapat program Bapak gitu kan artinya Pak ABA dan Bapak sudah memberikan uswatun hasanah kepada kami Bapak luar biasa kalau dua Pak ABA sukses Bapak juga sukses gitu loh nah pertanyaan saya Pak tadi sedikit masalah kita akan membuat teknologi ranglamah lingkungan nah kan ini sebenarnya isunya sudah lama Pak maka Pak enggak Bapak membuat ide membuat gagasan masukkan selama Bapak jadi Wakil Gubernur artinya Bapak Wakil Gubernur kasih masukkan Pak ABA Pak ini loh Pak seperti ini karena tidak mungkin seorang Pak ABA sendiri sendiri bekerja enggak mungkin pasti ada kerjasama Gubernur Wakil Gubernur kalau Bapak kemarin sudah buat seperti ini Pak saya pikir sudah selesai Pak waktu selesai sungai-sungai sudah habis luar biasa Pak sehingga kami tinggal melihat saja Pak benar-benar luar biasa gitu jadi itu tanggapan saya Pak silahkan Pak ditanggapin sudah baik terima kasih sebentar Pak hadirin sekalian ya silahkan Pak saya memang dulu bersama dengan Pak HBA kenapa dia pilih saya kenapa dia pilih saya karena dengan saya aman itu saja maka istilah saya dulu waktu deklarasi apa kata saya kalau nanti beliau jadi Gubernur saya Wakil Gubernur saya akan setia dan taat sampai akhir hayat dan saya akan membuat beliau tidurnya bermimpi indah beliau sangat baik tapi di sampingnya yang tidak baik beliau sangat baik makanya kami kena masalah politik sajalah maka berpisah kalau tidak mau di bilang jadi oleh kena itu jangan disesali jangan diinikan yang sudah sudah lah ya gitu kan maka saya juga berusaha untuk menjadi Wakil Gubernur kembali supaya mudah-mudahan lebih baik lagi dari yang baik jadi masalah peti memang sangat sulirumin sebenarnya yang mengerjakannya itu orang-orang kaya seperti itu maka masyarakat kita saya bilang kata Roma-Irama itu orang kaya yang kaya tambah kaya yang miskin menjadi miskin nah oleh karena itu istilahnya gali lobang tutup lobang tapi itulah mata pencarian mereka nah inilah orang yang merasakan bahwa mereka pernah kejadian yang tidak baik kalau positif kalau baik tentu mereka sangat menghargai orang ini nyatanya tidak menghargai baik waktunya habis terima kasih hadiri dan pemirsa yang pendengar dimanapun anda berada demikian tadi sesi debat pertama saya ingatkan kembali hadirin yang saya hormati mohon maaf saya ingatkan kembali untuk tidak meneriakan yell-yell maupun teriakan-teriakan selama para kandidat menyampaikan visi-misi maupun jawabannya sekali lagi mohon ketertipannya supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar baik kita lanjutkan kesempatan kedua akan saya berikan kepada calon wakil gubernur nomor 2 Bapak Fahrori Umar untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Edi Perwanto satu menit waktunya untuk memberikan pertanyaan silahkan baiklah kami sampaikan pertanyaan kepada Bapak 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 permasalahan infrastruktur di Jambi masih didominasi rendahnya kualitas jalan saya ulangi permasalahan infrastruktur di Jambi masih didominasi rendahnya kualitas jalan sehingga berdampak pada penurunan daya saing daerah dan daya saing produk pertanyaan saya bagaimana melaksanakan fungsi pengawasan dalam kebijakan infrastruktur terima kasih baik sudah jelas pertanyaan ya Pak waktu menjawabnya 4 menit baik Pak silahkan baik terima kasih saya teringat Allah mengatakan yang seperti Pak Pahro disampaikan waktu deklarasi orang beriman jangan mengolok suatu kaum tak boleh jadi kaum yang mengolok jauh lebih baik daripada kaum yang diolok di sempatan ini semuanya sudah berbuat terbaik baginya kemudian saya teringat dulu pas kampanye biasa kalau partai ini saya akan kampanye terus Pak 2011 saya kampanye di tebu di bungu saya ke tebu itu ke bungu rata-rata 7 jam Pak sekarang kok 3 jam Pak berarti kualitasnya baik dong ini luar biasa saya lihat kalau naf kemajuan luar biasa infrastruktur kita terbaik nomor 3 nasional kami aja bangga Pak Bapak sudah sukses luar biasa ini lah terjadi artinya kita sukses untuk infrastruktur kita tinggal ke depan saya memang disini tidak akan berbuat sebagai penonton tapi saya akan bekerja Pak kami akan membantu Bapak Gubernur dengan 4 fungsi kami kami juga akan salah satu apa itu ketika ada temuan BPK temuan daripada lembaga-leba pengawas wakil Gubernur Pak yang menindaklanjuti ketika ada asfalnya kurang tebal kita dong yang berteriak sekali-kali sederhana saja Bapak kalau saya jadi ya kalau saya jadi minimal di mobil itu ada misalnya domino ada meja kecil pas ngapalah jalan ya sudah berarti sebentar main dom dengan rakyat kita liatin kira-kira kalau wakil Gubernur lihat membangun jalan mau gak apa itu mengerot kan gak bisa Pak ini fungsi pengawasannya jalan saya akan membangun sistem terintegrasi wakil ketika misalnya jalan itu kualitas terbaik maka yang paling disalahkan adalah wakil Gubernur karena fungsinya pengawasan ketika program itu tidak di jalan salahnya siapa wakil Gubernur ketika misalnya ketika Allah reda saya jadi Pak Bia ada yang kena tangkap karena korupsi saya yang bertanggung jawab wakil Gubernur kenapa fungsinya wakil Gubernur bukan Gubernur supaya clear Pak ya clear persoalannya jadi artinya wakil Gubernur saya tidak ada istilah dibuat Banserp atau apa kita adalah Dui Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta saya akan membantu beliau akan mengikuti beliau ketika misalnya beliau benar oh kami dorong ketika salah kita ingatkan dong bang ini salah bang tugas kita mengawasi kita akan dakwah Pak kita diajarkan dakwah Bapak diajarkan dakwah ketika kita melihat kemungkaran rubah dengan kekuasaan kita sebagai wakil Gubernur tidak mampu dengan lisan kita tidak mampu dengan doa itulah selemah-lemahnya iman artinya kami akan membangun sistem saya sudah bicara dengan Pak Gubernur Pak saya minta satu ruangan dijadikan untuk fokus group discussion kalau Allah Redo saya jadi wakil Gubernur 6 bulan ke depan saya akan turun ke daerah dulu dari Kerinci sampai Tanjung Jambung Timur kita akan komunikasi dengan seluruh kepala desa ketika ada program-program turun ke bawah sampaikan kepada kami ketika ada penyelewengan sampaikan kepada wakil Gubernur supaya ada reward and punishment itulah sistem yang akan kita bangun artinya kita saling melengkapi satu sama lain tidak bisa dipisahkan ketika berhasil berarti sama-sama berhasil ketika gagal berarti sama-sama kita gagal itulah inti daripada pembangun ini terima kasih baik silakan Bapak Farori Umar untuk menanggapi jawaban mohon tenang dulu sebentar Pak sebentar mohon tenang dulu hadirin mohon tenang dulu sebentar Bapak ya mohon dengan hormat untuk tidak meriakkan Yael selama kandidat menyampaikan jawabannya silakan Pak Farori waktunya 2 menit terima kasih ini Anda tidak belum tahu masalahnya itu satu tadi tapi karena saya lah yang mengamankan beliau karena saya cinta beliau sebagai sama-sama orang pesantren maka saya bilang berkali-kali saya bilang kami dengan tidak ada apa-apa tidak ada masalah di lingkungannya yang bermasalah terutama sekedar sekedar pernah saya dulu tahun 2011 di awal atau 2010 apa kata Pak beliau Pak Kepenur Pak Wagub sudah pernah tak kejangkat belum Pak saya bilang sudah instruksikan Pak Wagub ke sana saya melihat jangkat luar biasa pokoknya luar biasa dibanding juga dengan kerinci sungai penuh luar biasa juga saya lapor dengan beliau Pak Kepenur izin saya ingin jalan untuk jangkat itu supaya dibuat dibangunkan nah oh ya siap kata beliau siap terima kasih Pak jadi akhirnya kemarin 3 minggu yang lewat saya kejangkat melihat jalannya memang bagus bagus sekali terus terang ini hasil daripada usaha saya saya yang mengingatkan beliau saya yang mengingatkan beliau baik waktunya habis masih ada kesempatan lagi Pak Edi Purwanto untuk memberikan sanggahan dari jawaban Pak Pak Rorumar mohon tenang hadirin mohon tenang sebentar ya terima kasih waktunya 2 menit untuk memberikan jawaban silakan saya kembali meminjam bahasa orang tua yang Pak Pak Rorumar sampaikan sebagai soalnya pemimpin itu adalah panutan dan ketika kita sebagai pemimpin masih dipengaruhi si ACB itu bukan pemimpin saya sampaikan Pak ABA luar biasa Pak ABA kenceng kok saya lama kenal beliau satu hal beliau mengapa mengambil Edi Purwanto Pak saya matang presiden BEM Pak presiden mahasiswa Pak ya presiden mahasiswa biasanya kritis tidak ada sekretir saya mohon maaf waktu itu artinya beliau punya nyatan baik membangun ini gitu loh kalau ada pengen aman Pak ya mungkin cari ya orang yang gak bisa apa-apa lu saya kan mata presiden mahasiswa ketua partai pemenang pemilu artinya tidak mungkin kalau niatan dia niatan beliau hanya untuk sesuatu saya enggak beliau tulus ingin membangun bersama karena beliau selama ini banyak hal-hal yang tidak bisa beliau pecahkan sendiri maka beliau butuh mitra butuh kawan yang progresif yang inovatif yang kreatif yang bisa menentukan membantu ide-ide gagasan beliau yang bisa mengisi ketika beliau lagi ada apa itu acara sehingga program-program tiga samikna wato'na tapi kita butuh kreatifitas saya anak muda saya lahir dari bawah saya dari nol saya berada disini karena kerja keras maka untuk itu saya berdua dengan Pak ABA akan membangun sistem yang baik sistem yang terintegrasi komunikasi dengan bawahan dengan SKPD kemudian dari camat kepala desa bupati ini harus kita bangun harmonisasi sehingga kita ada sense of belonging rasa memiliki terhadap provinsi Jambi itu yang kita utamakan terima kasih baik terima kasih hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada demikian tadi segmen kelima debat antar kandidat silahkan tepuk tangan yang meriah untuk kedua kandidat kita masih ada satu segmen lagi yaitu segmen ke enam closing statement tapi kita harus jeda komersial break tetap di depan layar televisi anda jangan kemana-mana debat publik calon wakil Gubernjambi akan segera kembali segmen terakhir yaitu closing statement atau pernyataan penutup dari kedua kandidat waktu untuk menyampaikan adalah dua menit kesempatan pertama akan saya berikan kepada calon wakil Gubernur nomor urut dua Pak Farori Umar tolong yakinkan rakyat Jambi Pak di closing statement ini untuk memilih anda silahkan Pak sesuai tema debat malam ini kami pasangan calon nomor dua meyakini bahwa profsi Jambi bisa lebih baik dari yang sebelumnya apabila kita terus melaksanakan pembangunan namun kita juga harus bijak dalam menempatkan lingkungan hidup sebagai suatu hal yang utama dalam kehidupan yang beradab manusia alam dan lingkungan hidup harus senantiasa harmonis sehingga tidak merusak satu sama lain hadirin hadirin masyarakat Jambi semoga kami dapat memiliki kesempatan untuk memberikan seluruh kemampuan kami demi terwujudnya visi Jambi Tuntas 2021 bersama-sama kita akan menuntaskan seluruh pekerjaan yang belum selesai Presiden Jokowi tentu senang mendengar visi Jambi Tuntas bisa meneruskan seruannya menjadi ayo kerja menuntaskan segala kebaikan dan meninggalkan segala keburukan izinkan saya menyampaikan pantun Melayu Jambi Abdul Kofur pergi mengaji supaya pintar membaca Al-Quran mari bersyukur kepada ilahi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkai Tuhan nak dua pantun seiring batang hari ayatnya tenang sungguh ayatnya tenang mengalir ke Muaro silahkan lanjutkan masyarakat Jambi pasti senang pembangunan Zola Farori merato salam dua jari terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb baik kesempatan kedua closing statement Pak Edi Purwanto waktunya dua menit yakinkan masyarakat Jambi untuk memilih Anda Pak silahkan saya adalah manusia biasa saya bukan anak seorang pejabat alih-alih anak seorang gubernur saya bukan anak konglomerat tapi saya lahir dari sebuah transmigrasi yang serba kekurang saya disini hadir mengajak kepada seluruh anak-anak muda yang bisa menentukan estapet kita adalah kita silahkan Anda berinovasi berkreasi menggali potensi diri kita tidak ada orang bodoh yang ada adalah orang yang tidak bisa menentukan mana yang prioritas saya teringat hadiru sallallahu khairunasi afahumlinas wa khairunasi ahsanuhum sebaik-baik manusia ada manusia yang bermanfaat bagi manusia lain dan sebaik-baik manusia ada manusia yang baik budi pekertinya saya berada disini mengajak kita semua pemuda kita bawa jambi ke depan jauh lebih hebat jauh lebih maju ekonominya lebih maju aman ada sejahtera dan kami berdua bertekad insyaallah kami dari orang bawah kami tidak ingin ke depan ada orang menangis karena kelapar kami tidak ingin ada orang menangis karena tidak bisa sekolah maka beasiswa tetap kami akan lanjutkan kami tidak ingin ada orang menangis karena tidak punya rumah kami tidak ingin ada orang menangis karena konflik lahan dan kami tidak ingin ada orang menangis karena ketidakadilan mohon itu doakan kami dukung kami ingatkan kami kami akan membawa jambi ke depan jauh lebih hebat dan bermatabat baik terima kasih hadirin pemisah dan pendengar di semanapun anda berada demikian tadi seluruh rangkaian acara debat telah kita laksanakan silahkan maju ke depan bapak ya silahkan bersalaman dan ketika berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua putra-putra terbaik jambi silahkan kembali ke tempat bapak ya baik baik hadirin dan pemisah dimanapun anda berada kita harapkan seluruh masyarakat jambi bisa benar-benar memahami visi misi serta program-program unggulan yang disampaikan oleh para kandidat kita sehingga menjadikan dasar bagi anda untuk menentukan pilihan pada tanggal 9 Desember nanti dan perlu saya ingatkan masih ada satu debat lagi yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2015 dan ingat gunakan hak pilih anda pada tanggal 9 Desember nanti akhir kata saya Muhammad Harisi moderator debat malam ini pamit undur diri terima kasih atas perhatian anda mohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri kopi pahit tak jadi diminum saya pamit assalamualaikum